Oh hai, balik lagi di channel si Cikko Yap, kali ini di video Octopath Traveler COTC saya lagi Di video kali ini kita bakalan bahas beberapa konten baru yang ada di Octopath Traveler Kita ini baru aja beres update kan ya Dan banyak banget konten-konten barunya Lalu kita kedatangan karakter baru yaitu si Lionel Bintang 5 baru dengan jobnya Warrior dan rutenya itu Fem Selain Lionel, kita ini tuh ada konten baru juga Kayak Valkrin Cup Valkrin Cup Tour nih Jadi setelah kemarin Glossom dan sesuai jadwal berarti dan sesuai roadmap Kita tuh bakalan dapetin Valkrin Cup juga untuk di periode sekarang Tapi yang pentingnya ini salah satunya Jadi ada 3 karakter baru yang dimasukin ke banner standar Yaitu ada si Zanta, Malruso, sama Soleil Jadi sebenernya di konsepnya di game ini tuh Selain banner yang limited Kayak kemarin tuh banner limited tuh O.D.T. Correct me if I'm wrong Jadi banner-banner lain yang macam kayak ini Lionel Terus kemarin ada Chirus Ada Eliza, misalnya ada Courant Itu tuh bakalan masuk ke banner standar ujung-ujungnya Cuma yang limited-limited gak akan masuk ke banner standar Jadi ini tinggal tunggu waktu aja ntar Kalau kalian misalnya gak sempat dapet Alvin kemarin standar gak ya? Eh Alvin tuh gak limited seinget gue Jadi bisa aja ntar Alvin tuh masuk ke banner standar gitu Jadi tinggal tunggu giliran aja Nah di video kali ini kita bakalan fokus Buat bahas Lionel aja Dan untuk Falcon Cup gue bakalan bikin di video terbisa Jadi ya langsung aja kita mulai ke pembahasan si Lionel Oke jadi kita udah ada di banner gachanya ini Dan ya ini banner-nya si Lionel tuh banner-nya step up disini tuh Jadi langsung aja kita bahas si Lionel Nah jadi Lionel ini tuh karakter bintang 5 Dengan jobnya tuh warrior dan elemennya tuh ice Kita bakalan bahas dari pasif, battle skill, sama statnya Pertama kita liatin statnya dulu Ini statnya si Lionel Dan HPnya 3000-an Terus HP 286 ya standar wajar Physical attack 404 Def 358 Ini elemen attack gak usah gak terlalu butuh Elemen total def Ya 256 kecil Critical 318 kecil Speed kurang banget Kalau menurut gue ini tuh Cuma 275 Sebenernya kalau ngeliat dari sini Ini kalau mau bandingin sama yang lain macam si Fiore Ya gak beda jauh sih Apalagi masalah physical attack Kalau seinget gue Cuma ntar outputnya lebih gede Fiore Seinget gue Cuma kalau dari sini Ini standar-standar aja Gak ada yang standing gitu lah Jadi cuma B aja Kalau ngeliat dari statnya Tapi kita liat passive skill sama battle skillnya Passive skillnya dulu Ini pertama ada Def boost when I link pertama Dia bakalan Self physical def naik 15% Dan elemental def naik 15% Terus ada BP recovery boost Tiap mulai battle Naikin BP recovery Nambah 1 doang Untuk dirinya sendiri Terus sisanya ada fire resistance 20% total Terus ada ice resistance 10% Ya gak terlalu menarik Kalau menurut gue Oke ini battle skillnya Pertama ada guilotin Rang physical sword Ke single target Potensinya cuma 170 powernya Terus ada Prime me Build elemental ice Ke single target 170 juga potensinya Terus ada level slash Physical attack ke semua target Oke ke semua target Langsung AOE Gak random 120 Potensinya ini ada Trifort armor brick Oke dia physical sword Physical damage Ke single target Sebanyak 3x hit Potensinya 55 Terus Oh bakal ngasih Debuff Skull death down 10% Selama 2 turn Ya oke lah 2 turn Ngasih death down 10% Terus ada Protective slash Ini Ke single target Tapi selama 2 hit Dan naikin Deb sendiri Sebanyak 15% Oke agak egois juga ya Dipikir-pikir Untuk dirinya sendiri Terus ada Spreaded slash Ini deal physical damage Ke single target Tapi potensinya 230 lebih gede Daripada yang pertama Ini 170 Jadi versi upgrade-nya Kalau dilihat-lihat Terus ada Triple glass sheet Ini elemental ice Ke single target Sebanyak 3x hit Terus ada Guardian rage Ini Nyerang physical damage Ke single target Sebanyak 2x hit Dan Ngasih Physical death up 20% Oh versi upgrade-nya Oke versi upgrade Dari yang ini Protective slash Tapi naiknya Cuma 5% ya Dari Physical death up-nya Dari 15% Ke 20% Cuma naik 5% Terus ada Terakhir ada Flash of malice Do physical sword Damage ke semua Target Potensinya 210 Ini versi upgrade-nya Dari yang tadi Yang pertama Ini yang atas ini Oke kalau dilihat-lihat Ini gak ada yang outstanding Gue Kalau mau kasar dikit Ini Ini kayak karakter bintang 4 pak Gak ada yang benar-benar Wah banget gitu Kalau kita bahas dari Passive skill-nya juga Dia ini Dapetin physical death up Elemental death up Buat dirinya sendiri Terus ini BPR recovery Buat dirinya sendiri Terus gak ada yang Aneh-aneh lainnya Ini cuma Resistance-resistant Terus kalau dari Battle skill Ini nyerang-nyerang Standar Ini yang Mungkin ini Disangka Apa ya Mungkin ini Buat jadi nilai jualnya Dia bisa nyerang 3x hit Tapi Ngasih death down 10% Cuma itu kecil Yang lain bisa Ada kayak Karakter-karakter dancer Atau yang bisa Ngasih death down Sebanyak 15% Itu lebih worth it Cuma ini 3x hit doang Kalau kesimpulannya Itu untuk sebagai breaker Bisa Cuma Ya bukan yang Bagus-bagus amat Cuma 3x hit So Soalnya kalau menurut gue Dengan Sekarang udah mulai Banyak di karakter-karakter Di COTC Saya Yang Worth it Buat jadi breaker Kalau menurut gue At least lo bisa nyerang 4-5x hit Kalau menurut gue Itu udah disebut Breaker yang oke Mau itu random Atau enggak 4 atau 5x hit Itu minima 4 hit lah minimal 5 itu bagus banget Tapi kalau 3 Itu standar Soalnya 3x hit Itu udah banyak banget Sekarang Dan Kalau Nih gue tampilin aja nih Ini untuk Bandinginnya Sama karakter-karakter lain Ini gue ambil dari Mew.db Kayak biasa Untuk tier list Gitunya Ini gue Bandingin Antara si Lionel Sama Fiore aja Yang karakter standar lah Untuk warrior Kalian bisa dapetin ini Gampang banget Kalau si Fiore Soalnya Cuma kalau dibandingin sama Fiore Dari segi Physical attack Kalah jauh Soalnya Fiore ini Output physical attack Yang lumayan bagus Untuk sekarang Untuk karakter warrior Sementara Lionel ini Cuma dikasih tiernya base Kalau Fiore ini Ace Terus untuk Elemental Elemental Demex sih Ya Atau elemental attack Yang gak terlalu butuh juga ya Terus untuk ngetank Ya mungkin Masalah HP Lebih oke lah Si Lionel Atau Ketimbang si Fiore Apalagi Ada Tambahan yang elemental Def up Physical def up Terus ngeliat dari skill-skillnya Kita bisa dapet Physical def up Plus 20% juga Gitu Itu Bisa jadi ngetank juga sebenernya Gara-gara kestakan Physical defnya Cuma Jadi samsak doang pak Karakter bintang 4 juga bisa Sebenernya Kalau lo mau jadi samsak Asal levelnya tinggi Terus ngeliat Yang lain-lain Debuffer C Fiore B Dia cuma ngedebuff Ngurangin physical def doang Itu pun cuma 10% kan di awal tuh Jadi Kurang lah untuk debuff Untuk Decker Decker disini ditulisnya Lionel A Fiore B Ya mungkin A tuh karena Dia bisa nge-hit 3 kali Itu udah termasuk Oke cuma Kalau mau jadi Breaker yang oke Menurut gue Tyre S itu udah oke sih Lo 3 kali hit gini tuh Tinggal BP-nya aja Dikaliin 3 Kayak gitu Juga udah bisa dapet 3 kali hit pak Sebenernya Kan kalau 5 kali hit Atau 4 kali hit Lo agak Apa ya Butuh upaya lebih Gede lah Soalnya Lo harus berkorban 5 BP gitu Untuk saat 5 kali hit kan Itu Pertaruhannya gede banget kan Masuknya Bayarannya gede banget Tapi kalau 3 Ya Masih Kita masih Ngemalumin lah Kita ambil 3 BP-nya Buat 3 kali hit Jadi masih oke 3 kali hit disini Jadi Kalau menurut gue Ini gue lah pribadi ya Kureng menurut gue Jadi Breaker tuh Meskipun disini Ditulisnya A Jadi kesimpulannya Apakah si Lionel ini Worth it untuk digacah Atau enggak Kalau lo Gak punya karakter Bintang 5 warrior Tetep gak worth it Kalau menurut gue Soalnya Mending pake si grid aja Bintang 4 Buat warrior Sementara Kalau menurut gue sih Kalau Kalau lo udah punya Karakter bintang 5 warrior Lain misal Kayak Fiore Minimal ya Standard tuh Fiore kan Ya itu Tambah gak worth it sih Masih bagus Fiore Kalau menurut gue Dari segi physical attack Karena warrior tuh Emang Gacohannya sih Kan physical ya Jadi lebih Oke Fiore sih Ketimbang Lionel Kemana-mana Jadi Kalau Gak punya bintang 5 Gak usah gacah aja sih Ya anggap aja Ini Minggu-minggu Nabung lah Buat OCT SEA Soalnya Bentar lagi juga Harus gue ingetin Kalau kalian ngeliat video gue yang Roadmap Bahas roadmap Octopath Traveler COTC SEA Dari Maret sama Februari Maret April Itu tuh Di bulan ini Ada kabar COTC SEA Crossover Sama siapa Gitu lah Tandatanya Dan itu kemungkinan Ada banner collab disitu Jadi saran gue Mending simpan ruby nya Dan gacah Di banner collab aja Saran gue sih kayak gitu Tapi Balik lagi Kalau kalian emang suka Karakter Lionel Misalnya Ya kalian suka sama Bapak-bapak ini Misalnya Nih Desain karakternya gini Oh misalnya cakep Gue pengen Gacha Ya silahkan Silahkan aja Atau Gue pengen Apa ya Buang-buang sial Misalnya Gacha 10 kali disini Ya 200 ruby Ya oke-oke aja lah Gak masalah Kalau menurut gue Itu tergantung Kebijakan kalian Tapi kalau saran gue Mendingan skip aja Untuk banner ini Jadi Sifat aja ruby nya Dan Di video ini Gue gak ada Video gacahnya Karena Gue males banget sih Untuk si Lionel ini tuh Jujur Kemarin juga si TRC Gue juga males Gak worth it banget sih Ini minggu-minggu ini TRC Lionel Mungkin yang worth it Ntar banner collab Gue bakal gacha sih Kalau banner collab Jadi Ya sekian untuk video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Share komen dan like videonya Sampai ketemu di video berikutnya Untuk kolok lengkap Gue bakalan bikin video terpisah Jadi See you Bye-bye Bye-bye